Hai halo sobat driver gimana kabarnya pada sehat semua Insyaallah ya sama pada lancar semua baiklah di kesempatan yang mendung ini nih ketau mendung polusi apa mendung mau hujan kita coba bahas cara stabil nari Oke kita bedah perlahan dan gimana step step solusi dan praktek di lapangan eh jangan kepadamannya semoga bermanfaat buat ini Oke sobat trapper semuanya beberapa hari belakangan ini saya seringkan motivasi kalian lewat video short udah dapat berapa trip dan cara maintainnya gimana cara supaya kita menuju ke arah narik yang tersetting ke gimana Nah kalian bisa lihat kan tuh jadi untuk mencapai hal itu kita perlu beberapa langkah dan ini juga udah saya jabarkan di video-video sebelumnya jadi saya rangkum disini jadi gimana tuh supaya kita stabil narik dan juga bisa berpenghasilan yang sesuai kita settingnya kecari targetnya kan kemarin udah saya kasih tahu tuh cara nentuin targetnya perhari gimana jadi begini teman-teman yang paling utama di lakukan adalah ya kita balik lagi ke diri kita nih kita bisa konsisten sama rutin gak dalam hal berartiarnya ya khususnya kalian yang fokus dan kalaupun yang nggak fokus juga kan udah saya kasih tahu yang pentingan rutin kan selepas kerja atau sepulang kerja atau sebelum kerja jadi itu kuncinya rutin dan konsisten ditambah sedikit sabar karena kita berkaitan dengan orderan ya gimana tuh supaya kita stabil jadi yang pertama tadi rutin dan konsisten terus step yang berikutnya adalah memahami tempat daerah atau histori kalian buat narik ya gimana nih sumber-sumber orderan yang bisa menghasilkan uang itu kita pahami kalian memang ngeliat dari sisi saya tuh bisa dapat order teruskan itu ada progresnya progresnya itu ya saya memahami tempat-tempat orderan yang saya bisa dapat orderan nanti kita sesuaikan dengan step berikutnya adalah memahami harus pergerakan ordernya dan stay tepat di tempat yang sesuai ini jam kemudian itu ada jadi gitu cara mainnya seperti itu nah faktor pendukung lainnya adalah kita jaga nih akun kita baik rating dan yang pelanggaran jadi itu ya intinya tuh disitu kalau kalian memahami cara mainnya taxi driver ada history rating dan yang pelanggaran dan tambah kalian rutin dan sabar insya Allah jual di slide berikutnya ini nanti kita bahas mengenai daerah yang sepi orderan maksim gimana supaya muncul orang-orang di daerah itu sebetulnya dengan bantuan kalian oke teman-teman dan draper semuanya sobat draper dimanapun anda berada kalau di slide sebelumnya itu tadi saya jabarkan mengenai cara saya narik stabil dan salah satu faktornya adalah kenali daerah-kenali daerah sumber orderan kita ditambah dengan memahami arus di orderan itu kapan adanya di daerah kita jadi kita tinggal sesuaikan timbullah pertanyaan pertanyaannya adalah di tempat rumah enak bang ordernya banyak kalau di daerah saya itu belum ada orderan maksim Bang gitu ya Oke kita bedah nih perlahan yang pertama sama seperti kalian nyepikir nih itu orderan nggak muncul gitu aja dulu zaman saya dan senior-senior yang lainnya itu orderan susah belum ada yang makin maksim baik di Jakarta Selatan atau di Jakarta mana yang kalian bilang rame itu belum ada maksim tapi drapernya udah ada yang dilakukan adalah kita melakukan biar promosi inisiatif dari beberapa driver baik secara komunitas atau urunan membuka nih karena kita ketahui bersama kantor pasti membantu via promosi media baik iklan elektronik atau iklan adsense ya itu kita dibantu tapi dari segi driver kita juga harus ada peran serta maksudnya itu supaya orderan timbul di daerah kalian kalian harus berperan aktif caranya gimana Bang ya nanti kita bahas pelan-pelan Oke teman-teman semuanya semuanya Bang di daerah rumah enak ordernya rame banyak nggak kaget lah gue dapat segitu kalau di daerah gue tuh nggak ada yang pakai maksim pikir sekarang ditanya deh draper di daerah NT ini itu ada berapa di lima sepuluh ratus ngobrol ngantin semua kalau ngobrol pikir dong inisiatif maksudnya itu kalian harus ada bergerak sendiri nih selain yang tadi saya bilang di kantor itu dibantu dengan media elektronik supaya doneran nah khusus di daerah kalian nih Hai kalian tuh inisiatif beberapa draper bikin ke player bikin ke apa tuh untuk mengenalkan maksim walaupun belum ada orderan di daerah-daerah yang kalian menanggap titik keramaian itu yang dilakukan driver dahulu dibantu kantor atau solusi lainnya kalian hubungin kantor yang terdekat gimana caranya biar ada orderan di daerah ini kalian minta materi promosinya pasang poster di sana itu yang dilakukan anak-anak zaman dulu driver-driver terdahulu melakukan jad promosi sampai sekarang pun masih ada yang melakukan itu komunitas yang melakukan hal itu jad promosi setiap hari Minggu jad promosi setiap hari Jumat jad promosi untuk layanan yang baru di launching dan kantor ini mendukung materinya materi promosinya ya kalau memang kantor nggak mendukung materi promosinya kalian pikir ke otak bikin player bikin brosur bagiin di sekolahan bagiin di stasiun atau bisa juga cara yang dipakai sama senior-senior kita yang dahulu di stasiun di terminal walaupun nggak ada orderan saat bongkaran penumpang mereka teriak-teriak ada senama Kak dui yang ke arah kemanggisan mana nih orangnya nih padahal tuh nggak ada orderan kita hanya mau mengenalkan kalau ada ojek baru disitu yang pakai kuning-kuning nih kita jadi itu ya gimmicknya dan caranya jangan kalian anggap pikir ah terang aja di Jakarta Selatan Jakarta lain itu udah rame orderannya memang rame tapi kita juga ada usaha dulunya kalian yang enak driver-driver sekarang tinggal manfaatkan aja pakai seandainya apa yang ngeluh-ngeluh order udah banyak kok masih ngeluanya tinggal dicari rawat akun pahami spot pahami arus bunda kalau cuan kalaupun di daerah-daerah kalian belum ada ada yang gunakan maksim kalian libatkan beberapa driver bikin gimana supaya caranya ada orderan di sana ya dengan promosi baik koordinasi dengan kantor atau baik dengan koordinasi antar komunitas baik atau kalian nih inisiatif beberapa driver bikin brosur bikin player bagikan sekolahan di kampus di stasiun di pusat keramaian olahraga bagiin biar orang tahu ada maksim murah ada maksim begini oke teman-teman semoga jelas ya itu cara nimbulin order di suatu daerah yang terpenting kalian koordinasi kalau disana udah ada wadah duo hijau koordinasi kalau disana ada kantor cabang maksim koordinasi biar materi promosinya lancar dan timbul orderan di daerah kalian paham eh jadi di video ini ada dua materi yang saya bawakan pertama narik stabil yang kedua membangun orderan di suatu daerah yang kalian bilang tuh nggak sama kayak daerah saya sepi Oke salam driver ya selalu waspada jaga kesehatan jangan lupa-lupa lantai jalan hati aturan lalu lintas ingat kita lagi tiar bukan lagi adu skill balap skill apalah aduh ngebut-ngebutan ada anak bini terus orang tercinta di rumah yang nunggu ente pulang selamat di bawah rezeki yang cuan dan berkah oke salam driver semuanya ya